Halo guys, David disini dan Samsung Galaxy A55 5G. Akhirnya datang juga, mid range andalan brand Korea. Updateannya selalu ditunggu netizen Indonesia. Viewsnya selalu berjuta-juta, karena emang beda dari brand China, anjay. Tapi serius, Samsung pasti nyadar kalau seri A5 mereka ini selalu rame ya. Tiap tahun selalu dinanti lah, kayak bulan ramadhan. Jadi mereka pede, entah sengaja atau nggak ya, Galaxy A55 ini jadi mid range terakhir yang dilaunching buat nyambut lebaran 2024. Kontestan yang daftarnya paling belakangan buat rebutin THR anda. Vivo udah, Xiaomi udah, Oppo udah, Realme udah, Transient juga udah selesai meskin HP 6 jutaan mereka ke pasar. Tinggal Samsung doang nih. Dia santai datengnya terakhir dan seolah nanya ke kita. Kalian udah liat HP-HP lain? Bosen nggak? Ragu kan? Udah, sini sama Opa aja. Nggak, pasti kasih yang paling nyaman dan komitmen jangka panjang. Siapa lagi coba yang berani konsisten janjiin update OS sampe 4 tahun ke depan buat mid range mereka? Ya Samsung, termasuk Galaxy A55 juga, karena nih HP mulainya langsung dari OS paling baru, Android 14, artinya tinggal tambahin 4 aja. Yup, Android 18 di 2028. Kalau HP lain rata-rata cuma berani komit 2 tahun aja ya sampe Android 16. Saya langsung bahas update-an ini di depan karena perannya penting banget. Update software gini bisa bikin HP kerasa baru terus lewat tambahan fitur tanpa kita perlu tambah duit. Dan yang nggak kalah krusial buat A55, dia bisa ngebenerin beberapa bagian yang buat saya belum optimal pas dia launching, alias pas video ini dibuat. Nanti sepanjang video ini saya bakal kasih contoh. Sekarang kita liat desainnya dulu. Eh harga dulu, paling penting nih biar ada patokan ya. Harga Galaxy A55 ini mirip kayak Galaxy A54 tahun lalu. Bahkan sama juga kayak Galaxy A53 2 tahun lalu. A52s 2 setengah tahun juga sama deh. 2 setengah tahun lalu sekilo beras berapa masih ya? Murah ya? Sekarang nggak? Ya jadi mantep lah Samsung ngejaga varian paling basicnya tetep di 6 juta. Kalau nambah memori nambah 500 ribu, nambah RAM juga nambah lagi 400 ribu. Ini fair sih. Harga sama, tapi material yang dipake di A55 ini udah upgrade ya. Bahannya udah lebih bagus dari generasi kemarin, bahkan saingan-saingannya. Buat sisi depan belakang, dia pake kaca bagus Gorilla Glass Victus Plus. Jarang-jarang levelnya bisa sama ya depan belakang. Biasanya depan doang yang dibagusin. Soalnya layar, jangan sampe pecah atau mudah lecet, sakit. Apalagi Samsung nggak kasih screen protector bawaan. Lebih harus prioritasin depan lagi. Tapi kali ini kaca belakang juga sekalian dikasih yang sama. Mantep. Frame pun keras ya, HP ini keras banget bahannya dari metal. Nih ada garis antena khas frame logam. Di sini kita juga bisa liat garis-garis halus di framenya ala logam beneran. Jadi dari material ini jauh lebih kualitas. Cuma material, bahan yang bagus, rasa mewah pas pegang, belum tentu kasih feel yang enak juga ya. Ganteng, belum tentu bikin nyaman. Itu kata orang je. Kalo udah ngomongin rasa, feeling, rasanya ada yang ganjel aja dari A55 ini. Bentuknya terlalu kaku, sudut framenya ngotak gitu. Beda dari A54 yang agak ngelengkung ya. Jadi kalo mau tangan lebih nyaman, ya sebenernya pakein casing aja sih. Casing silikon gitu. Tapi sayangnya nggak dikasih Samsung di paket penjualan juga. Cuma dapet kabel kayak biasanya, ya kotaknya setipis ini. Jadi kalo mau casing tambahan ya harus beli lagi. Buat varian warna yang lagi kita bahas sekarang, namanya Awesome Ice Blue. Kalo pengen biru tua, ada Awesome Navi, dan ada Awesome Lilac juga buat yang keungguan. Soal tombol, port, bisa dibilang nggak ada yang kurang sih. Mesin geter bagus, dual microphone, dual speaker, SIM tray hybrid, yang bisa dilengkapin pake eSIM, NFC, gyro, udah IP67 juga. Yang aman kalo kecelup air, suka deh. Yang udah kuat, yang dicari di seri A5 kemarin-kemarin, tetep ada di A55. Yang nggak disuka juga masih ada. Hah... 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 Garis hitam tebal di sekitar layarnya. Dari jauh pun keliatan jelas ya. 2024! Ini jamannya HP bezel tipis lho. HP mid-range lain udah ramping. Samsung masih pelihara. Padahal kan Samsung itu supplier display HP dunia lho. Mereka yang megang, tapi sayangnya buat HP sendiri nggak dapet jatah ya. Kalo soal brightness sendiri, dia udah oke lah di 1000 nits. Jadi yang ketulis di GSM Arena yang 550 nits di awal-awal dia launching, itu jelas salah 550 nits itu brightness buat HP yang murah. Cuma Samsung di 1000 nits buat outdoor masih keliatan, cuma kalo trik banget dia udah nggak keliatan. Sisanya sih udah aman ya, paraling ukuran layar aja yang harus diperhatiin. Sekarang A55 itu layarnya 6,6 inci. Naik dari yang biasanya 6,4 inci. Entah itu keputusan yang tepat atau nggak, itu selera ya. Mungkin dia ini dilebarin karena saingannya rata-rata sih mid-range lain 6,67 inci. Atau ya Samsung ngikutin pasar juga, tapi kan dari dulu pake 6,4 inci dan populer-populer aja. Rasanya beda aja dari yang lain, asik. Nggak kegedean tapi nggak kekecilan juga, 6,4 inci... Ya kita liat aja lah bakal ngaruh atau nggak. Panelnya tentu AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate mulus di 120Hz, udah sip. Kombinasi sama One UI lagi kan, simple minimalis, enak liatnya. Bikin feeling kalau dia tuh gampang dipake karena enteng di mata, rapi, ringan... Tapi sebenernya dibalik kesimpelannya nih, dia punya banyak fitur yang HP lain malah nggak punya, yang keliatan ribet itu. Contohnya A55 punya autoblocker, yang bakal ngeblokir proses instalasi aplikasi di luar Playstore. Contohnya ya itu, file-file APK berkedok undangan atau resi paket di WA, itu bisa diblokir. Tapi kalau kita masih mau ngotot install APKnya, karena emang ada sih APK bagus yang nggak ada di Playstore, itu boleh lah, tinggal matiin autoblockernya, kita yang punya HP, kita yang atur. Enaknya Android kan gitu. Cuma kalau ternyata kita kena kibul, karena ternyata APKnya itu beneran malware, masih ada fitur Secure Folder yang diklaim Samsung bakal ngelindungin isi file-file atau aplikasi di dalamnya, walaupun HP kita itu udah kemasukan malware. Ibaratnya kalau rumah kita itu kebobolan maling. Ya mereka udah masuk, udah masuk dapur, masuk kamar ini tuh, mereka bisa acak-acak isinya. Kecuali kamar atau berangkas yang sistem kuncinya beda. Jadi ada satu proteksi lagi yang lebih susah lagi, yang mungkin bikin malingnya nyerah kali ya, itu Secure Folder. Jadi kalau emang mau jaga-jaga, pake sistem keamanan berlapis, kita bisa masukin aplikasi yang penting kayak banking atau file sensitif ke Secure Folder. Kalau malingnya itu masih batu, mau pake kekerasan, ya tetep aman sih. Soalnya fitur kayak Secure Folder gitu-gitu, keproteksi sistem Samsung Knox Fold yang biasanya itu ada di HP flagship. Hardwarenya khusus, yang kepisah dari sistem yang biasanya. Kalau ada yang ngotot, coba ngutak-ngatik HP kita pake arus listrik, laser. Pokoknya yang pake kekerasan fisik lah, Samsung Knox Fold-nya bakal langsung ngunci semua data penting biar aman. Jadi ya mantap sih. Cuma saya mau ingetin sekali lagi, kalau nggak ada sistem security yang 100% anti-bobol, karena artinya itu semua orang nggak bisa buka, termasuk pemiliknya. Ya teknologi berubah terus, bakal selalu ada celah, dan celah paling gede ya di ownernya, kita ini manusia. Secanggih-canggihnya sistem security di HP, kalau kitanya masih gampang kegoda, isi form nggak jelas, scan QR sembarangan, atau percaya video promo yang diedit pake AI, atau foto-foto editan yang kelayapan di sosmed, kayak foto saya atau video saya yang suaranya diedit orang, ya percuma sih, maling yang berkedok apa, donatur ya, atau dewa Zeus gitu, mereka nggak perlu susah-susah nge-hack HP kita, ya karena kita sendiri yang suka rela nyetor. Jadi HP banyak update, pola pikir juga harus di update sih, selalu ada cara baru, kita harus lebih tau juga. Jadi curhat. Lanjut! Sekarang kita bahas soal mesin. Samsung Galaxy A55 5G pake prosesor Exynos 1480 yang fabrikasinya 4nm. Kalau kita liat hasil benchmarknya, skor yang dikasih itu naik sekitar 20-25%. Mau Antutu, Geekbench, mereka sepakat kalau Exynos baru ini jelas lebih kenceng dari generasi yang kemarin. Cuma sayangnya, kita belum bisa ngerasain kenceng maksimalnya Exynos baru ini pas main game. Buat main MLBB, settingannya masih kepentok di 60 fps doang. Buat PUBG M, dia masih kepentok di 30 fps doang. Ini mah HP 2-3 jutaan juga bisa ya? Nggak perlu sampe 6 juta. Palingan kita bisa ambil patokan dari Genshin, yang performanya udah sama kayak HP-HP mid-range lain yang mau dari Naga, Mitek-Tek, di setting highest dia bisa dapet sekitar 45 fps. Jadi ada game yang udah bisa nge-gaspol prosesornya, tapi ada juga game, terutama game sejuta umat kayak MLBB, masih secukupnya aja. Nah disini nih, pentingnya update. Dulu di Galaxy A54, saya inget kejadiannya juga sama, MLBB mentok 60 fps doang. Tapi setelah beberapa bulan, Samsung rutin kasih update kan, dan akhirnya unlock tuh, bisa sampe 90 fps. Bahkan skor benchmarknya juga ikut naik. Ini lumayan mengejut kan sih? Update bisa bikin skor naik, ya oke lah, mantep lah. Ini saya taunya dari cerita channel lain ya, kayak up to date IDN yang ada review setelah beberapa bulan. Video kayak gitu pasti banyak yang nonton sih, soalnya balik lagi, kalau HP Samsung judul-judul update-an setelah setengah tahun, setelah 1 bulan, itu biasanya isinya bagus soal perbaikan. HPnya tambah kenceng, fitur tambah banyak, bug hilang, OSnya juga baru, kayak Reza kan sering bikin video One UI baru, fiturnya apa? Ya itu sih salah satu kuatnya HP Samsung, ya dia bisa update jangka panjang, pakenya juga bisa lebih lama. Saya sih nggak bisa pastiin 100% sih, soal unlock-unlock setting gini, itu A54 kejadian, tapi kali ini nggak tau, saya nggak bisa nebak masa depan. Samsung juga cuma janji update OS, bukan update ML. Tapi masa iya sih brand sekelas Samsung lho? Sponsor resmi MPL! Turnamen MLBB! Masa HP 6 jutanya pas-pasan doang buat ML? Kayaknya mereka bakal usaha lebih deh. Soal suhunya sendiri, sesuatu yang sering diomongin di Galaxy A54, di Galaxy A55 juga masih lumayan panas, kalau kita geber kenceng-kenceng, kayak Genshin setting maksimal. Kalau MLBB yang cuma 60 fps mah ya masih aman lah. Buat titik paling tinggi, ada di belakang, di atas deket kamera. Dia bisa kena di 45 derajat, kalau di depan dia sekitar 42-43 derajat. Bodi kaca frame metal emang bagus buat ngebuang panas, transfer panasnya ngebut, kalau lagi idle dia bakal cepet adem lagi. Cuma salah satu tempat panasnya ke transfer ya tahan kita yang lebih pegang. Jadi mending pake casing sih, atau tambahin cooler kalau lagi gaming ya itu beli aja, sekalian charger juga kalau nggak punya, karena nggak dapet. HPnya bisa nerima maksimal 25W, colok 15 menit masuk 27%, 30 menit masuk 54%, sejam masuk 92%, penuh butuh waktu 1 jam 20 menit. Baterai 5000 mAhnya sendiri awet, main MLBB di setting secukupnya tadi, makan 7-8% doang, nonton Youtube sejam juga makannya 7% doang, aman. Dan terakhir, soal kamera, ini juga andalan Samsung ya. Dari dulu bagus, Galaxy A5 itu kameranya wangi. Galaxy A55 pake resep yang sama juga, kayak A54. Kamera utama 50MP dengan OIS, ultrawide 12MP, dan makro 5MP, kamera depan 32MP. Hasilnya gimana? Ekspektasi udah tinggi, dan dia bisa penuhin sih. Bener-bener bisa diandelin lah. Mau siang, mau malem, kamera utamanya bisa ngasih foto yang bagusnya konsisten. Mulai dari warna yang natural, nggak terlalu cerah tapi adem melihatnya. Detail yang pas, dynamic range mantep. Buat lowlight juga nggak usah ditanya lagi sih, salah satu pelopor kamera OIS buat HP midrange nih. Dari dulu foto lowlightnya udah jagoan, dan sekarang lanjut terus. Lampu-lampu mau dia gede setitik doang, garis, semua bisa ditangkep rapi, warna tetep nyala, cakep. Cuma saya ngarepnya sih, kali ini Samsung ada ngasih kamera ultrawide yang bagusan dikit ya, soalnya nggak ada tele, saya kira ultrawidenya bakal ya diniatin lah. Buat sekarang sih kualitasnya masih jauh dari kamera utama. Hasilnya halus terutama pas malem. Dan semoga satu lagi, Samsung kasih update ke sistem night mode-nya, yang buat sekarang sih nggak ngaruh apa-apa ya. Foto nggak lebih terang, nggak lebih bening pas malem, adanya cuma bikin bagian hitam jadi agak keungguan gitu. Ya kamera utama sih memang bakal jarang pake night mode. Dari sananya udah bagus, jadi kurang kepikiran lah. Ini lebih mikir soal ultrawide yang butuh doping tambahan. Ini baru penting. Saya juga ngarep buat video malemnya, semoga ada update yang berantas jiter pas malem, karena ini soal software, udah masalah IIS pas saya baca, yang sekarang sih udah jauh lebih mending dari rekaman HP lain yang jiternya tuh berasa gemeteran geli-geli gitu. Buat sekarang pun, rekaman A55 bisa dibilang the best lah dibanding saingan yang lain yang jiternya lebih parah. Tapi kalau bisa dimantepin lagi kan, liat update, yang lain langsung rata sih. Fotonya udah bagus, video sekalian juara totalin lah di kelas harganya. buat rekaman kamera depan, seperti biasa, Samsung bisa ngerekam di 4K, tapi yang ini 30 aja belum, sampai 60. Jadi kalau buat rekaman kamera depan, pakai kamera selfie-nya, 32MP, kayak gini hasilnya. Kita kasih backlight, hop-hop, jalan-jalan ke area yang gelepan dikit. Seperti ini. Kesimpulan buat Samsung Galaxy A55 5G. Ini Samsung A5 yang kita kenal sih. Dari kelemahan, kelebihan, sampai harapan buat masa depan. Masih konsisten, kayak edisi kemaren. Lemahnya ya jelas, desain layar yang udah ketinggalan buat tahun 2024, performa gaming juga bukan yang the best di kelasnya, masih kayak tahun lalu. Cuma nilai plusnya, software bro. Mulai dari One UI, fitur keamanan yang paling niat, update panjang, selalu jadi andalan. Kamera utama juga konsisten ngegendong seri A5, buat foto bagus, video juga bagus. Baterai awet, fitur lengkap, tahan air, nggak ada iklan. Kalau emang udah kadung nyaman sama Samsung, pasti udah siap nerima kurangnya lah. Buat dapet nilai plusnya yang khas. Syukur-syukur, makin lama dipake, nilai plusnya makin nambah. Minusnya makin hilang, lewat update patch. Ya kecuali bezelnya ini sih. Ini mah udah hardware ya. Itu sih review GadgetIn buat Samsung Galaxy A55 5G. Like kalau nggak suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Kalau hardware mah nggak bakal bisa di apa-apa yang lain. Kenapa yang soal tampilan gitu? �� jeleng EP fans. Ehh,